Lembaga Perempuan Adat Port Mumbai, LPAPN Kota Jayapura, mengajak kaum perempuan yang ada di 10 kampung, khususnya 3 kampung yaitu Kayu Batu, Yoka, dan Waina, untuk kembali membuat gerabah yang terbuat dari tanah liat. Kerajinan tangan tersebut adalah sempeh, tempat makan tradisional untuk membuat papeda dan makan papeda. Nerlin Cewamuarolo, Ketua Lembaga Perempuan Adat Port Mumbai, menjelaskan hal ini sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal yang ada di Port Mumbai. Ada rencana-rencana kami untuk mengangkat kearifan lokal di Port Mumbai ini dengan mengharapkan dari ada 3 kampung, Kayu Batu, Yoka, Waina, untuk membuat sempeh. Sempeh itu yaitu wadah, kita orang Port Mumbai bikin papeda di situ. Biasa kalau pesta-pesta adat itu tidak bisa kita sungguhkan papeda di loyang, baskom, dan lain-lain, tidak bisa. Kita harus siapkan papeda itu di dalam sempeh. Jadi hari ini kami harapkan kepada 3 kampung ini untuk besok dan seterusnya itu, mama-mama bisa membawa sempeh itu ke sini. Dan kami siap untuk beli. Lebih lanjut, Nerlin J menjelaskan, hal kerajinan ini nanti selain dijual, juga akan digunakan untuk makan bersama. Salah satunya pada acara yang akan digelar Sabtu nanti di kawasan pasar rakyat perempuan Port Mumbai, yakni makan gratis bagi masyarakat yang melintas di sepanjang jalan Holtekam. Kami ada rencana setiap hari Sabtu itu kami kebetap banyak ini. Gara-gara Corona ini bikin sampai hasil kebun itu barang yang banyak tertinggal gitu. Untuk apa ini? Terbuang-buang. Kami bagi-bagi orang sampai kami pikirlah setiap hari Sabtu nih, kami mau kasih makan orang yang lewat lalu-lalang di pantai sini. Dan kami tahu, orang yang singgah makan gratis papeda di kami punya tempat ini, pasti bukan orang yang punya uang. Pasti orang yang tidak punya uang yang pasti akan singgah di sini untuk makan siang. Jadi kami jam 12, stay, ada di sini. Siapa yang mau singgah makan papeda, mari makan papeda di tempat kami. Gratis.